Kembali di Kompasi Yang Saudara, pemerintah telah mencabut aturan wajib memakai masker, termasuk saat naik transportasi publik. Warga yang sehat kini tidak lagi harus memakai masker, meski di sejumlah sektor penerapannya masih menunggu beled. Peralihan status dari pandemi menjadi endemi COVID-19 sudah di depan mata. PT. Kereta Api Indonesia telah resmi mencabut aturan penggunaan masker di kereta mulai Senin 12 Juni. Para pengguna kereta api jarak jauh dan kereta komuter boleh melepas masker dalam perjalanan dengan catatan harus dalam kondisi sehat serta tidak berisiko menularkan COVID-19. Tapi ternyata, penghapusan kewajiban bermasker ini tak serta-merta membuat masyarakat percaya diri. Di stasiun Bekasi, masker masih digunakan hampir semua penumpang dan petugas stasiun demi menjaga kesehatan masing-masing. Ya, karena saya peduli sama diri saya sendiri, gak cuma COVID-19 aja sebetulnya kan kita terbiasa pakai masker sebelum-sebelumnya juga. Di luar, di jalan raya, misalnya itu kan polusi selalu ada. Karena udah terbiasa, saya lebih prefer pakai masker sebetulnya. Karena kita gak tahu kan, apalagi kereta yang jangankan ada space sedikit kadang depan rupa kita aja mau ke orang lain gitu. Jadi kalau untuk lepas masker, sementara kondisi keretanya masih seperti itu, kurang sempurna itu mas? Saya rasa memang harus pakai masker ya. Mungkin karena banyak orang bisa juga jadi bau gitu atau juga ya lebih aman aja rasanya kalau pakai masker. Tak hanya untuk perjalanan dalam negeri, penghapusan aturan wajib masker ini juga berlaku untuk perjalanan luar negeri. Aturan baru ini tertuang dalam Surat Ederan Satgas Penanganan COVID-19 No. 1 Tahun 2023 yang terbit 9 Juni lalu. Kebijakan ini diambil karena perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia semakin terkendali. Dalam aturan ini, pemerintah menganjurkan warga tetap menerima vaksinasi COVID-19 hingga puster kedua. Warga juga diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tak berisiko tertular atau menularkan COVID-19. Warga juga dianjurkan tetap menggunakan hand sanitizer atau sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Bagi orang yang tidak sehat dan berisiko tertular atau menularkan COVID-19, pemerintah menganjurkan jaga jarak dan menghindari kerumunan. Terakhir, pemerintah menganjurkan tetap menggunakan aplikasi Satu Sehat untuk memantau kesehatan. 5 Mei 2023 lalu, Badan Kesehatan Dunia WHO telah mencabut status kegawat daruratan pandemi COVID-19. WHO juga menegaskan perlunya masa transisi penanganan COVID-19 jangka panjang. Selasa kemarin, Presiden menggelar rapat terbatas di istana menggodok langkah-langkah pencabutan status pandemi dan transisi menjadi endemi COVID-19 sesuai pedoman dari WHO. Tadi baru update dulu kepada Presiden mengenai kondisi pandeminya seperti apa sekarang, negara-negara lain di G20 seperti apa, ASEAN seperti apa, kemudian alternatif kebijakan yang mau diambil, nanti belum janji akan mengumumkan sendiri dalam waktu yang tepat. Peralihan status dari pandemi keendemi COVID-19 pun sudah di depan mata, menunggu sejumlah aturan turunan dirampungkan dalam dua pekan ke depan. Maka semua KL akan mempersiapkan diri untuk merespon atau memberikan konsekuensi itu dan tentu untuk Kementerian Kehubungan ada suatu konsekuensi adalah tatanan perjalanan. Pasti lebih baik ya, artinya masker tidak harus di mana-mana gitu ya, tapi itu kita diberi waktu dua minggu untuk menyelesaikan. Presiden pun akan mengumumkan langsung kepada masyarakat terkait peralihan status pandemi ini. Meski demikian, apapun aturan baru yang mengiringi transisi pandemi ini haruslah dilaksanakan secara bijaksana, karena risiko kesehatan jangka panjang akibat COVID-19 tetap perlu diwaspadai. Tim Liputan, Kompas TV Bagaimana tanggapan para pengguna transportasi umum akan perubahan aturan ini? Kita tanya ke jurnalis Kompas TV Triksy Valencia yang saat ini berada di stasiun Manggarai, Jakarta. Triksy, apakah penghapusan aturan wajib masker ini sudah banyak diketahui oleh para pengguna KRL? Ya, Radhi. Sebenarnya ada dua jawabannya. Yang pertama, beberapa masyarakat atau pengguna KRL ini mengetahui sudah ada aturan tersebut, sudah dilonggarkan terkait dengan protokol kesehatan menggunakan masker. Namun, di satu sisi juga masih ada pengguna KRL yang mengatakan belum mengetahui terkait dengan aturan bebas masker pada saat menggunakan transportasi umum tersebut. Nah, kalau melihat dari keseluruhan begitu ya, Radhi dan juga saudara, memang sebenarnya baik dari pengguna KRL yang sedang menunggu di peron maupun juga berada di dalam KRL, mayoritas bisa dikatakan masih tetap menggunakan masker. Terlepas dirinya sudah mengetahui aturan tersebut, diperbolehkan menggunakan masker ataupun juga sudah tidak diperbolehkan juga menggunakan masker lagi ketika menggunakan KRL. Terkait dengan alasannya ini juga beragam, Radhi. Tadi ketika kami berbincang dengan beberapa pengguna, memang mereka mengatakan sebenarnya sudah mengetahui aturan tersebut, namun karena memang sudah terlalu nyaman menggunakan masker, jadi masih terbiasa tetap menggunakan masker ketika menggunakan KRL. Ataupun juga ada yang sudah mengetahui aturan dan juga sudah mulai mencoba untuk tidak menggunakan masker lagi ketika menggunakan KRL. Dan lebih lengkapnya, Radhi dan juga saudara, kita dengarkan berikut wawancara kami dengan pengguna KRL di stasiun Manggarai. Berikut ini. Saya lebih suka memakai masker sebenarnya karena terbiasa. Cuma alasan saya yang tidak pakai masker itu, saya ingin coba bagaimana rasanya yang tidak pakai masker lagi, tepat, lebih sejuklah, udara lebih sejuk. Kalau saya sih karena sudah terbiasa dari pas pengumuman yang sudah tidak memakai masker lagi, tidak diwajibkan lagi, saya sudah mulai dibiasakan dari situ, soalnya tidak biasa saja pakai masker pengap, gitu. Gitu saja sih palingan. Kalau di keramaian, kayak di mall itu saja, kalian pakai masker. Kayak gitu dong. Saya sih merasanya aman-aman saja ya. Sekarang saya sangat belum berani kalau misalkan di kendaraan umum atau di tempat fasilitas umum gitu buka masker, saya belum berani. Kalau saya pribadi sih lebih nyaman pakai masker ya kalau misalkan di kendaraan umum, karena kan kita berinteraksi dengan dari banyak orang gitu kan ya. Dan kita nggak pernah tahu kalau misalkan orang itu ada bawa virus apa, penyakit apa, gitu. Jadi sih lebih untuk menjaga diri sendiri gitu. Kalau untuk saya sendiri sih lebih nyaman pakai masker ya mbak. Karena tahu sendiri tingkat polusi udara di Jakarta kan sangat tinggi ya mbak. Itu sih yang pertama. Yang kedua juga saya masih, ini sih kak, yang untuk COVID kan masih belum benar-benar hilang. Jadi saya masih jaga-jaga pakai masker aja terus sih kak. Ya jadi sangat beragam sekali alasan dari para pengguna KRL maupun juga masyarakat secara umum tetap memilih menggunakan masker maupun juga tidak menggunakan masker lagi ketika berkendara ataupun juga beraktivitas menggunakan transportasi umum. Dan kalau kami melihat juga di stasiun Manggarai ini sendiri juga sudah tidak ada lagi brosur-brosur maupun juga papan penunjuk yang biasanya bertuliskan wajib menggunakan masker atau area diwajibkan menggunakan masker ini sudah tidak terlihat lagi. Dan memang kalau terkait dengan sosialisasi aturan baru ini memang tidak seperti pada waktu aturan awal ya ketika harus menggunakan masker ini para petugas yang ada di stasiun maupun juga di dalam KRL-nya ini harus mengingatkan satu persatu bagi para pengguna yang belum menggunakan masker. Nah ketika sudah dicabut aturannya dan sudah dibebaskan untuk tidak menggunakan masker lagi ketika di dalam KRL maupun juga di dalam stasiun ini memang tidak ada lagi petugas yang memberitahukan ataupun juga mengingatkan lagi begitu ya karena ini sudah menjadi keputusan ataupun juga pilihan dari para pengguna itu sendiri. Namun dari pihak KCI sendiri maupun juga dari PT KI ini memberikan sosialisasi melalui media sosial baik di beberapa media sosial mereka maupun juga di Instagram, Twitter ini juga disampaikan terkait dengan aturan baru dari Kementerian Perhubungan yang sudah memperbolehkan untuk pengguna KRL maupun juga MA di Transjakarta ini boleh menggunakan atau berpergian menggunakan transportasi unung tanpa menggunakan masker lagi. Jadi itu kembali lagi kembali kepada pilihan dari masing-masing para pengguna KRL sendiri. Tadi kalau dikatakan masih melihat penuhnya KRL maupun juga udara yang tidak baik gitu ya jadi mereka masih tetap menggunakan masker namun juga kalau ada masyarakat yang memilih untuk tidak menggunakan masker mereka juga berkata ataupun juga memberikan jawaban bahwa mereka tetap percaya bahwa memang pemerintah ini sudah mengontrol terkait dengan penyebaran COVID dan mereka juga sudah merasa aman dan juga nyaman ketika sudah tidak memakai masker lagi. Jadi memang ini sudah dikembalikan lagi pilihannya kepada pengguna KRL ataupun juga pengguna transportasi umum lainnya Radhi dan juga saudara akan tetapi imbauannya adalah untuk sama-sama tetap menjaga kesehatan. Meski protokol kesehatan ini sudah mulai dilonggarkan terkait dengan penggunaan masker akan tetapi terkait dengan menjaga kebersihan seperti mencuci tangan maupun juga memastikan dirinya sehat dan tidak sedang dalam keadaan sakit ini menjadi kewajiban yang harus dijaga bersama-sama. Jadi ketika memang sudah dilonggarkan protokol kesehatannya namun tetap kesehatan maupun juga kenyamanan ini dijaga bersama-sama bukan hanya tugas pemerintah tapi juga tugas masyarakat bersama. Radhi. Khususnya untuk pengguna KRL yang dalam keadaan sakit juga diharapkan dengan bijak menggunakan masker juga agar sama-sama juga tidak mengelarkan penyakit terutama di dalam transportasi KRL. Terima kasih. Riksi Valencia.